A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Sof pertama ditembus, kedua Sampai ke belakang melihat kakinya Lurus, rapih Karena Allah itu cinta melihat hamba-hambanya rapat Seperti seolah-olah mereka itu bersatu Satu dengan yang lainnya Bahkan Nabi mengancang La takhtalifu, fatakhtalifu kulubuku Kalian itu jangan berselisih ketika sedang diatur sofnya Nanti Allah akan selisihkan hati kalian Jadi Allah akan masukkan permusuhan di dalam hati kalian Gara-gara sofnya maju, mundur, renggang Sekarang kita sebagai makmum Mendapati makmum yang di sebelah kita itu Tidak merapatkan sof Maka perlu saya ingatkan di sini Merapatkan sof, tugas merapatkan sof Itu kewajiban siapa? Imam Imam merapihkan Kalau imam sudah merapihkan Ternyata jemaahnya enggak mau Fatakallah Mastataktum Jangan dipaksa Ini sholat nengke nih misalnya Kudu rapat kakinya Yang biasa enggak mau sholat lagi pak Jelas pak ya Jadi kita tuh di Kalau Rasulullah kan pemimpin pak Umar bin Khotob pemimpin punya kekuatan Lah kita enggak punya kekuatan ya Fatakallah Mastataktum Bertakwalah anda kepada Allah Ini sesuai dengan kekuatan anda Kemampuan anda Kita sudah mengatakan Maaf pak tolong diluruskan Dirapatkan Karena Nabi pernah mengatakan Lurusnya sof Bagusnya sof Itu termasuk sebab Solat yang kita laksanakan ini Menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata dia enggak mau Ya sudah selesai Kita enggak usah maksa Misalnya kita jadi makmum Enggak ada kewajiban Buat kita untuk menempelkan kaki kita Dengan makmum yang Yang lain Kalau mereka mau ditempelkan Silahkan Kalau enggak mau ya sudah Ilmu belum sampai kepadanya Kadang sebagian kita Ada yang maksa juga ya Terus lebar Terus lebar Akhirnya kan enggak enak dipandang pak Kadang terjadi sesuatu ya Yang tidak diharapkan Kadang diinjek kakinya Kan rame pak Iki ngopo ta'ala Karena kebetulan Makmum di samping kita Kan cantengan kakinya pak ya Takut kalau ditempelin Keinjek Jelas pak ya Jadi merapihkan sob Meluruskan dan merapatkan Itu tugas siapa Tugas imam bukan tugas Makmum Kalau makmum Sama-sama makmum Sama-sama tahu sunnah Ya kita rapatkan Enggak usah disuruh Karena kita sudah tahu Tapi yang belum tahu Jangan dipaksakan Kita doakan saja Semoga sunnah sampai ke dalam Hatinya Mau beramal seperti Apa yang kita amalkan Dan walhamdulillah Jelas pak ya Wallahu tala'alam bisawab